Hari ini kita akan belajar kembali tentang keberadaan firman Tuhan Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini itu akan memperdekakan kita Tuhan itu tahu kelemahan kita ini masing-masing itu seperti apa Kita juga harus mengenali kelemahan kita itu di hadapan Tuhan Kita menyerahkan semua kelemahan kita Karena kita ini memiliki imam besar di berani pasal 4 yang ke-15 Sebab imam besar kita punya yang kita punya Karena bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai hanya tidak berbuat dosa Dia ngerti kok Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kita layani tahu persis kelemahan-kelemahan kita itu seperti apa Dia tahu Yang tahu kelemahan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri dengan roh kudus Dengan Tuhan Nah kalau kita ini tidak proteksi jagain diri kita dengan kuat Kelemahan-kelemahan itu akan nyeret kita jatuh di dalam dosa Kenaliin semua kelemahan dalam dirimu Bapak Kita harus tahu kita kenali diri kita sendiri itu seperti apa di hadapan Tuhan Makanya orang itu Setiap orang itu punya kelemahan masing-masing berbeda Kelemahan saya berbeda dengan kelemahan Bapak Ibu Setiap orang punya kelemahan masing-masing yang berbeda Nah kalau orang itu mengenali kelemahannya apa di hadapan Tuhan Dia tidak akan jadi orang yang sombong Dia butuh Tuhan dalam segala hal Dia perlu Tuhan dalam segala hal Tapi orang yang merasa hebat Merasa bisa, merasa mampu, merasa jago dalam segala hal Jadi orang sombong Kita tidak bisa sombong, kita mau andalin siapa Kita ini kalau tidak dekat sama Tuhan Setan akan tipu daya kita Setan akan jerat kita begitu rupa Setan akan seret kita Melalui kelemahan-kelemahan ini Pakai tipu daya yang halus begitu rupa Tidak menyerupai setan benar-benar Seakan-akan itu kita anggap kelemahan biasa Tahu-tahu kita sudah jatuh di dalam dosa Berapa banyak orang Kristen Tanpa sadar diseret oleh kelemahannya Jatuh kembali kepada dosa yang lalu Masa lalu dosa yang lama Nah semua kelemahan kita ini kita harus serahkan di hadapan Tuhan Orang yang menyerahkan hidupnya Sepenuhnya di hadapan Tuhan Dia akan tahu loh Dia selidikin sampai kedalaman batinnya Wah aku itu punya kelemahan ini Dan kelemahan itu kadang Memang seperti seakan-akan Diizinkan Tuhan Gak bisa kita buang Dan itu tetap nempel sama kita Paulus pun juga seringkali ngomong begini Aku itu seperti punya duri dalam daging Dan dikirim seorang utusan iblis Untuk menggocok aku Nah itu dipakai Tuhan Untuk menyadarkan diri kita Bahwa kita ini tak bisa Melakukan apa-apa tanpa kekuatan Tuhan Kita butuh Tuhan Kita perlu Tuhan Makanya orang yang hidupnya dulu Hidup dalam dosa Hidup dalam kenacisan kekotoran Terus hidup takut akan Tuhan Terus kalau gak nempel sama Tuhan Waktu dia masalami-masal lemah Dia akan diseret balik dalam dosa yang lain Ada beberapa orang yang hidupnya dulu Sebelum nikah udah biasa Hidup free sex Hidup bebas Tidur dengan banyak perempuan Tidur yang laki-laki tidur dengan banyak perempuan Yang perempuan tidur dengan banyak laki-laki Setelah dia menikah Dipikir masalahnya kelar Setelah ikut Tuhan kelar Nah setan Tidak anggap itu kelar Setan akan terus coba Tarik Diingat lagi dosa yang lama Diseret kembali dosa yang lama Kapan setan nyerang kita Kapan setan punya kesempatan untuk mau habisin Ketika kita ini sedang lemah Ketika kita ini sedang ngalami persoalan Apalagi kalau engkau sedang bermasalah dengan pasangan hidupmu Kalau engkau hidupnya dulu rusak Hidupnya ngawur Kamu gak hidup takut akan Tuhan Akan diseret balik ke dalam dosa yang lama Ada orang yang sukanya bohong Kelemahnya bohong Sukanya berzinah Kelemahnya berzinah Dan yang kelemahnya menipu sombong Angkuh Keras kepala Benarnya sendiri Dan macam-macam Setiap orang punya kelemahan masing-masing Nah itu kalau kita gak serahin ke Tuhan Kita akan menjadi orang yang Berasa hebat Merasa benar sendiri Gak taunya kita udah tambah jatuh Setan tahu kelemahan kita itu dimana Nah kelemahan-kelemahan itu Kalau kita gak bawa dalam hadirat Tuhan Setan akan ambil keuntungan di dalamnya Di Matthew 9.35 ngomong begini Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat Dan memberitakan injil kerajaan surga Serta menyelapkan segala penyakit dan kelemahan Bisa kelemahan tubuh Bisa kelemahan secara mental Kelemahan dalam dosamu Kelemahan hidupmu apa Itu bisa disembuhkan Tuhan Tuhan sanggup sembuhkan Tuhan sanggup sembuhkan Makanya kita perlu nempel sama Tuhan Kalau tidak kita ini nempel sama Tuhan Setan akan pakai kelemahan kita Untuk menjerat kita balik lagi Kedalam dosa yang lama Melakukan dosa yang lama Melakukan terus dosa yang lama Ujungnya Destinasi Tuhan gak tergenapi dalam kehidupan kita Kalau kita ini masih ingat-ingat dosa kita yang lama Kelemahan kita entertain begitu rupa Bukan kita sangkalin Bukan kita salipkan Malah kita ikutin kita nikmatin kelemahan itu Destinasi Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidupmu Jatah yang harusnya kita nikmatin Jatah yang harusnya kita terima Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Kita gak akan terima Kenapa? Kita nikmatin kelemahan kita Nah kelemahan-kelemahan ini Setiap orang punya kelemahan yang berbeda Kelemahan-kelemahan ini Kelihatannya itu nikmat Kalau kita entertain Kalau kita tulutin kelemahan itu Terlihat yang nikmat sekali Ada orang yang sukanya marah Kalau orang gak marah rasanya gak Gak abdul Kalau ngomong gak teriak Sambil merendahkan orang lain rasanya gak abdul Nah itu kalau kita ikutin terus Itu daging begitu menguasai Nah itu perlu disalipkan Perlu dimatikan itu Kalau tidak Kita akan menjadi orang yang Serampangan sekali loh Diaking sekali Kita ini bisa jadi orang Kristen rajin ke gereja Tapi perbuatan kita Di luar gereja itu Tambah jihad Tambah bejat Tambah rusak Diaking semuanya Ada orang Orang-orang yang kalau Ngomong sama orang lain itu Muanisnya bukan main Luar biasa Kelihatan baik Kelihatan suci Kelihatan kudus Tapi sama istrinya itu Kalau ngomong nyakitin Merendahkan Nah itu kalau gak diberesin Itu akan jadi Penyakit dan setan akan ambil Untung di dalamnya Semua kelemahan-kelemahan Yang kita alami ini Kita harus serahkan sama Tuhan Kita harus bereskan Di hadapan Tuhan Jangan Ijinkan Menghancurkan Ujung dari kehidupan kita Kan Menghancurkan Kelihatan jangan pernah dianggap enteng Sesuatu yang kecil Yang kita Anggap Sepele Tapi kalau kita gak beresin Di hadapan Tuhan Akan Menghancurkan Akan Mendistorsi Kehidupan kita Bahkan Kelemahan-kelemahan itu akan Membuat celah Setan akan menghancurkan Hidup kita dengan Begitu rupa Kita akan lihat di Kitung Agung Fasal yang kedua Yang kelima belas Tangkaplah bagi kami Rubah-rubah itu Rubah-rubah yang kecil Yang merusak Ini bukan Kerbau Bukan gajah Ini bukan Babi hutan Tapi rubah yang kecil Tangkaplah bagi kami Rubah-rubah kecil Rubah-rubah itu Rubah-rubah yang kecil Yang merusak Kebun anggur Kebun anggur Kami sedang berbunga Ternyata Ini Rubah kecil ini Ngerusak kebun anggur Yang berbunga Makanya Kalau rusak Bunganya dirusak Kebun anggurnya Tidak jadi panen Kebun anggurnya Tidak jadi Berbuah Lebah Tidak akan menikmati hasilnya Makanya rubahnya Harus ditangkap Nah Kelemahan-kelemahan Yang kita anggap Enteng dalam hidup kita itu Kalau kita tidak beresin Dalam Tuhan Kita tidak bereskan Bersama Tuhan Ujungnya Akan setan Ambil Keuntungan Dan kita akan Bikin hancur Dan berantakan Karena setan Tau persis Kelemahan kita itu dimana Dia incer terus Biasanya Waktu kita lagi sedih Waktu kita lagi galau Waktu kita lagi stres Waktu kita lagi ngadepin masalah Iman kita lagi Turun Kita ada males berhubungan intim Dengan Tuhan Waktunya setan akan Masuk dengan cara yang halus Begitu rupa Jerat kita Dan ujungnya menggagalkan Semua rencana Tuhan Dalam kehidupan kita Kita mesti kenalin ini Kalau kita tidak kenalin Kelemahanmu Kita tidak kenalin Kelemahan kita sendiri Kita akan terjebak Di dalamnya Kita akan hancur Diseret Setan masuknya Melalui hidup kita Lewat kelemahan-kelemahan kita Tujuannya bukan kelemahan kita Tapi adalah kekuatan kita Yang akan dihabisin Supaya apa Rencana Tuhan Tidak tergenapi Ada orang yang Hidup dalam kelemahannya Bertahun-tahun Sehingga hidupnya Dari tahun ke tahun Tidak berubah Kenapa tidak bisa berubah Ya karena dia tidak memenang Terhadap kelemahannya Bapak ibu Meski kenalin Kelemahanmu itu apa Ada orang yang Mulutnya bawel sekali Bagaimana mulutmu Tidak terkontrol Tidak terkendalikan Di sisi lain Mulutmu ingin dipakai Tuhan Ya mustahil Beresin dulu Diberesin itu yang Yang gampang ngomong Gampang mencibir Gampang merendahkan Itu diberesin itu Disalipkan semuanya itu Dimatiin keinginan daging Dan awan napsumu itu Baru Tuhan akan pulihkan Baru Tuhan akan pakai Mulut menjadi berkat Ada yang Pikirannya kotor Pikirannya najis Pikirannya jelek Terus sama orang lain Karena pernah disakitin Di masa lalu Karena pernah dilukain Di masa lalu Dan kita anggap Biasa saja Kita gak anggap Berendah orang lain Oh kita kan harus waspada Kita kan harus Taruh curiga Kalau kamu curiga terus Sama orang Kamu gak bisa Percaya sama janji Tuhan Ujungnya apa Hidup menuh Kekhawatiran Kekacauan Itu perlu diberesin Di hadapan Tuhan Ada orang yang Sukanya berjinah Terus dari muda Suka berjinah Sampai dalam nikah pun Dia pengen berjinah Kalau itu gak diberesin Itu akan menjerumuskan Menyeret Engkau dalam kebinasan Semua kelemahan Semua kelemahan Semua kelemahan ini Kalau kita gak bereskan Di hadapan Tuhan Yang kita anggap Sepele Ini gak dibereskan Di hadapan Tuhan Ini akan nyeret Kita jatuh Di dalam dosa Yang semakin parah Semakin besar Segala sesuatu yang kecil Kalau kita gak cepat beresin Ini akan membuat Semakin kuat Semakin besar Menguasa hidup kita Apapun kelemahan Bapak Ibu Kelemahan Masing-masing Setiap orang berbeda-beda Kita harus kenalin itu Dan kita harus bawa Di dalam hadirat Tuhan Baru Tuhan akan pulihkan Baru Tuhan akan Berikan kemenangan Kita harus transparan Kita punya kelemahan apa Kekurangan apa Kita harus akuin Di hadapan Tuhan Kita ngakuin Minta ampun di hadapan Tuhan Tuhan ngampunin kau Jangan malah ditutup-tutupin Kelemahanmu Jangan ditutup-tutupin Di hadapan Tuhan Percuma Kelemahan itu akan Diambil alih setan Supaya Setan ambil keuntungan Untuk menghancurkan kita kau Lebih baik kita terus terangannya Di hadapan Tuhan Ini Tuhan aku punya kelemahan ini Banyak orang Gak mau ngakuin kelemahannya Karena merasa apa Nanti terhina Nanti aku dianggap lemah Akuin saja di hadapan Tuhan Itu jauh lebih baik Kita punya kelemahan apa Saya pun punya banyak kelemahan Dalam diri saya Saya serahin ke Tuhan Tuhan Ini kelemahan ini Kalau engkau gak Campur tangan di dalamnya Aku bisa hancur loh Engkau sendiri yang harus turun tangan Saya sering ngomong sama Tuhan Seperti itu Tuhan aku tuh punya kelemahan Parah loh ini Ini kalau engkau gak beresin Ini nanti menghancurkan saya loh Kita meski bergantung sepenuhnya Sama Tuhan Kita jaga hati kita Kita jaga hidup kita Begitu rupa di hadapan Tuhan Dan Tuhan akan berikan Kekuatan secara ilahi Untuk membuat hidup kita Semakin hari semakin berkemenangan Di hadapan Tuhan Jangan izinkan Iblis ambil keuntungan Apapun dalam kehidupan kita Lewat kelemahan kita Lewat kekurangan hidup kita Tuhan janji kok Tuhan akan melenyapkan Semua kelemahan dan kekurangan kita Kita akan dibawa dalam ikan kemenangan Berikturan terobosan kok Kalau izinkan kelemahan itu Yang kita anggap sepele Ujungnya Engkau akan menikmatin buah Kalau rupa itu gak ditangkep Gak diberesin Dia akan merusak Kebun anggur Yang sedang berbunga Bunganya digigitin Akhirnya kalau bunganya Digigitin Diancurkan Ya gak akan bisa berbuah lagi Makanya perlu ditangkep Harus diberesin Semua kelemahan kita Kita harus beresin dihadapan Tuhan Tanpa terkecuali Kita izinkan roh kudus Mengkoreksi sampai kedalaman batin kita Makanya cara terbaik Untuk mati daging Pikul salib sangkal diri adalah Dekat dengan Tuhan Bergaul intim dengan Tuhan Waktu kita bergaul intim dengan Tuhan Waktu kita bergaul Memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Kita belajar matiin daging Karena apa? Waktu dekat dengan Tuhan Dagingmu otomatis dimatikan Karena apa? Kamu mesti beresin dulu loh Kita datang kepada Tuhan Kan kita mesti beresin hati kita Gak mungkin kita datang kepada Tuhan Dengan semua kepahitan Jengkel dan marah kita Itu kita harus lepaskan dulu Itu kita harus bereskan dihadapan Tuhan Makanya orang yang gak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Hubungannya males dengan Tuhan Gak mau berdoa Gak mau bangun keintiman Ya pasti setan akan ambil keuntungan banyak di dalamnya Tapi kalau orang ini ya Punya kelemahan banyak Tapi masih sering datang kepada Tuhan Bangun keintiman dihadapan Tuhan Tuhan akan berikan kemampuan loh Semakin diberesin hati kita Sampai kedalaman Waktu kita datang kepada Tuhan Tuhan koreksi sampai kedalaman batin kita Pelan-pelan diberesin hati kita Dipulihkan pelan-pelan Hidup kita semakin hari semakin diubahkan Semakin menyenangkan Semakin dibawa untuk mengikuti kehendak Tuhan Hidup kita tambah hari Tambah menikmatin semua yang Tuhan janjikan Tuhan itu mau kita ini sebagai anak-anak yang menikmatin semua janjinya Tuhan Dikenapi dalam kehidupan kita Tidak hanya berhenti kita dipulihkan saja Kita ngalami kemenangan saja Kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan Semua janji Tuhan kita nikmatin Dan kita akan dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang Nah ini penting sekali Jangan anggap remeh kelemahanmu Jangan anggap remeh kekuranganmu Nanti ujungnya akan menghancurkan Ujungnya akan membuat Engkau tambah binasa Karena setan tahu persis Dimana letak kelemahanmu Dimana kekuranganmu Itu yang kita harus bawa di hadapan Tuhan setiap hari Amen Coba kita koreksi hari ini Jangan koreksi pasanganmu Jangan tuh jadi orang tuh jangan gampang Ngoreksi orang lain Lebih banyak koreksi hatimu sendiri Koreksi hidupmu sendiri Kalau engkau sering koreksi hatimu Engkau koreksi hidupmu Engkau tambah bijaksanaan Hidupmu tambah benar Hatimu tambah benar Sikap hatimu tambah benar di hadapan Tuhan Kalau sikap hati kita benar di hadapan Tuhan Ya pasti otomatis Tuhan akan bawa kita Kedalam kehidupan yang berbeda Kedalam level yang berbeda Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan Semakin hari semakin memiliki penguasaan diri Ada orang-orang yang gak bisa menguasai diri Gak bisa mengendalikan diri dengan baik Karena apa? Dia biarkan kelemahannya mengontrol dan mengendalikan Jangan izinkan kelemahanmu Apapun itu namanya Ngontrol dan mengendalikan kita Kalau itu kita gak kenali Kita gak sadar diri di hadapan Tuhan Kita biarkan begitu rupa Kelemahan itu menghancurkan kita Ujungnya kita akan bisa binasa Kita harus kenali dan kita harus serahkan Sepenuhnya di hadapan Tuhan Baru Tuhan akan lakukan sesuatu yang acap dalam kehidupan kita Hidup kita akan memiliki dampak besar Hidup kita akan menjadi terang kemuliaan bagi namanya Tuhan mau hidup kita berkemenangan Tuhan mau hidup kita dipulihkan Tuhan mau hidup kita dipakai untuk kemuliaan Jadi kepanjangan tangan kerajaan Allah Memberitakan kebenaran Menjadi berkat Memberkati banyak orang Dan mempermuliakan namanya Amin Masing-masing kita coba Bawa semua kelemahan kita Kekurangan kita di hadapan Tuhan Jangan izinkan Semua kelemahan itu Menguasa hidup kita Ada orang yang bangga dengan kelemahannya Ada orang yang seneng Kalau berjinah itu bangga Udah tidur dengan banyak orang bangga Ada orang yang sombong itu bangga Ada orang yang angkuhnya Gak bisa menghormatin orang lain Kalau engkuh ini ya Gak bisa menghormatin orang lain yang Statusnya rendah Kamu itu sebenarnya punya kelemahan yang parah Itu suatu hari dipakai setan Untuk menghancurkan hidupmu Ada orang-orang yang sombong Angkuh Merasa diberkati Merasa memiliki segala-galanya Merasa punya segala sesuatu Akhirnya apa? Bertindak semaunya sendiri Bersikap semaunya Arogannya luar biasa Jadi setan bisa ambil Kesempatan dalam kelemahan Untuk menghancurkan hidupmu Di masa yang akan datang Bisa saja janji Tuhan Yang harusnya kita nikmati Tidak terkenapi dalam kehidupan kita Hari ini Kita mesti taruh nih sepenuhnya Sepenuhnya Tanpa terkecuali Hati kita hidup Kita di hadapan Tuhan Semakin hari Semakin kita berserah Semakin hari kita berdoa Semakin hari kita dekat dengan Tuhan Semakin hari kita melayani Tuhan Bangun keintiman dengan Tuhan Tambah hari Hati kita akan diubah Tuhan Semakin diubah Seperti yang Tuhan mau Semakin berjalan Seperti yang Tuhan inginkan Tuhan akan dipermuliakan Melalui kehidupan kita Hidup kita tiba-tiba Memiliki penguasaan diri Bisa mengendalikan diri dengan baik Tiba-tiba kita memiliki kepekaan Memiliki ketajam Tiba-tiba Kita menjadi orang yang Bisa Hidup Berjalan Dalam gandak Tuhan Dan manifestasinya Buah roh kudus itu Dalam kehidupan kita Nyata Terlihat nyata Orang lain bisa menikmatin Tuhan Melalui kehidupan kita Dan nama Tuhan dipermuliakan Melalui kehidupan kita Saya berdoa Bahwa ibu Sungguh-sungguh Hidupmu Bisa transparan dihadapan Tuhan Dan kau kenali kelemahanmu Di hadapan Tuhan Dan kau serahkan sama Tuhan Tuhan akan beresin Nah Tuhan Akan mulai Beresin Kalau sikap hati kita ini benar Kalau respon hati kita ini benar Makanya Waktu kita datang kepada Tuhan Kita serahkan semua yang di dalam batin kita Tuhan izinkan caput Sampai ke akar-akarnya Termasuk kelemahan kita Tuhan akan berikan kemampuan Untuk kita bisa mengatasinya Tetap berjalan dalam kekudusan Tetap berjalan dalam kesucian Tetap berjalan dalam maunya Tuhan Tuhan kita itu baik Tuhan akan berikan kemampuan secara ilah Untuk kita mengalami Kemenangan demi kemenangan Tuhan gak inginkan kita hidup Bahwa belur Hidup kita hancur Berantakan Rusak Kacau Tuhan mau hidup kita berkemenangan Dari Segala macam hal Dan nama Tuhan akan dipermulihkan Melalui kehidupan kita Amen Sekarang tutup matamu Tutup hal kitamu Kita berdoa Bapak Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan segala hormat Pujian pengagungan Buat Raja kami Yesus Kristus Tuhan Kami menyerahkan semua kelemahan Dan kekurangan hidup kami Kedalam tangan kuasamu Tuhan minta tolong Jagain proteksi Berikan kemampuan kekuatan Supaya kami mengalami kemenangan Sampai garis akhir Dan didapati menjadi orang yang berkenan Tuhan Kami butuh engkau dalam segala hal Kami mantraikan firmanmu Dengan darah Yesus Terpatir-terpatir Leloh batin kami yang dalam Dan hidup kami mengalami Breakthrough dan terobosan Mengalami kemenangan Terima kasih Tuhan Amu berdoa untuk orang-orang yang sakit Yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan Jama Tuhan sembuhkan Oleh darah Yesus Oleh pilur Yesus Tuhan Sembuhkan Dan terjadi seperti aku katakan Dan doakan Dalam nama Yesus Kami mengdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen And God bless you